Cuma modal botol bekas kita udah bisa panen sayuran Halo teman-teman, kali ini aku mau buat tutorial nih Gimana sih cara ubah botol bekas Biar bisa kita gunain lagi untuk menanam sayuran Oke, sebelumnya disini aku pake metode hidroponik Yang perlu kita siapin, cuma perlu botol bekas Terserah mau botol bekas ukuran berapa Mulai dari 600 ml bisa 1 liter bisa, 1,5 liter juga bisa Disini aku pake botol ukuran 1 liter ya teman-teman Ini aku pake botol bekasnya Dan pake botolnya tuh lebih besar, emang lebih bagus Biar tanamannya semakin subur dan bisa tumbuh besar Ya disini aku memang tanam jenis sawi naipai Yaitu sawi mini yang ukurannya gak bisa besar Jadi dia itu cuma bisa segitu aja teman-teman Setelah botol bekas, kita siapin flanel ya teman-teman Biar dia itu bisa menjadi sumbunya Oh ya, disini aku punya terkih Biar si botol bekas minyak ini tuh cepat bersih Ya sebelumnya aku mau gunting jadi 2 Jadi bagian yang atasnya itu kita gunting gak terlalu besar ya Nah kemudian aku mau masukin sabun cuci cair ini Secukupnya aja Karena emang kalo pake air biasa aja itu gak mempan Minyaknya tuh pasti ada Nah makanya kita butuhin yang namanya sabun cair ini Setelah itu aku mau masukin tisu teman-teman Nah disini tisunya tuh gunanya tuh untuk menyerap minyaknya ya Kemudian aku masukin air biasa secukupnya Dan tinggal aku kocok-kocok sampe kira-kira minyaknya tuh udah luntur semuanya Setelah itu aku cuci bersih pake air biasa teman-teman Nah jadi fungsinya si tisu sama si sabun cairnya itu emang biar kita cucinya itu gak berkali-kali Nah cuma sekali aja nih udah hilang Kan minyaknya udah hilang Oh iya lupa teman-teman disini aku pake botolnya yang belum aku gunting ya Nah setelah itu aku mau pasangin wrap nih Kalau gak ada wrap kalian bisa pake kantong kresek yang berwarna gelap atau berwarna hitam Fungsinya itu biar si nutrisinya nanti gak terkena sinar matahari secara langsung Dan juga gak mudah lu Gak simple banget kan padahal cuma pake barang-barang bekas aja udah bisa kita gunain untuk menanam sayur Oh iya benihnya disini aku belinya juga di benih seribuan Jadi bener-bener cuma model benih seribuan aja sama nutrisi hidroponik Ini aku gak pake media apapun ya teman-teman Jadi cuma pake rockwool sama nutrisi hidroponik yang bagian bawahnya itu Aku pake settingan kira-kira 800 gpm Nah kira-kira seperti ini cara pemasangannya Jadi kita masukin dulu planelnya kemudian kita masukin semeyan yang udah siap kita pindahin ya Simple banget kan teman-teman Semoga bermanfaat ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati